Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan non-mada bus Surya Bali ya teman-teman untuk modbus yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah mod dari AC Kevin untuk statusnya adalah sel dan untuk livery nya ini saya dapatkan dari grup ya yaitu grup jetbus link jetbus 3 SD dan buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini kita menggunakan varian yang topi tipis ya untuk wild of nya menggunakan adiputro jadi kontro sesinya ini menggunakan selendang versi 1626 teman-teman dan untuk yang lainnya seperti selendang ini menggunakan selendang gebrek ya atau selendang model ke-3 lalu untuk aksesorisnya ini menggunakan ac-horis yang standar teman-teman jadi kontak sesorinya sangat minimal sekali ya oke langsung aja kita mulai untuk perjalanannya ya pertama-tama kita akan flashback dulu untuk fitur-fiturnya ini apa aja ya pertama itu ada suspensi itu untuk animasi nomor satu kedua itu adalah fixido jadi ada fixido ya di bagian animasi nomor dua Hai dan nomor tiga itu adalah bagasi dan juga kap mesin belakangnya karena sudah menggunakan model 3D mesin teman-teman untuk sesinya sudah menggunakan space frame jadi untuk bagasinya itu sudah tembus ya itu jadi mantap banget Oke langsung aja kita buat perjalanan ya dan buat yang tanya apakah mode ini ini masih ready atau tidak itu bisa temen-temen tanyakan sendiri kepada atwin ACFM ya karena untuk mode ini itu udah lama tanaman jadi belum di update ke versi yang terbaru ya jadi untuk versinya ini masih model yang lama sehingga untuk interiornya itu masih bisa kotor jadi terdapat bug di bagian interior ya teman-teman Hai dan untuk varian dari unit ini itu terdapat banyak variannya salah satunya ada varian generasi yang ketiga maupun yang generasi empat untuk bedanya sendiri itu terdapat di bagian topi dan yang lebih saya suka dari ACFM itu ya untuk setiap mode cell itu ini teman-teman minim yang namanya bug ya seperti yang kita tahu kalau ACFM ini jarang banget bug ya kalau mode cell maupun free ya itu menjadi nilai lebih daripada mod itu teman-teman juga pelayanannya juga lumayan ya jadi gercap juga untuk modnya itu banyak varian gitu ya karena untuk segi pelayanan itu menurut saya itu ini ya penting sekali ya karena untuk pelayanan ini kan yang berinteraksi langsung ya dengan customer ya jadi itu jadi itu sangat penting sekali teman-teman Aduh ini kita nabrak lagi Hai ke nggak papa kita lanjut aja Hai apalagi besk biasanya kan ada ini ya misal di modnya itu beberapa varian namun kadang cuma beberapa varian yang dikirimkan itu juga ada teman-teman namun ya biasanya Hai itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masingnya setiap modder itu kadang ada yang detail ada yang ringan tergantung teman-teman itu maunya yang mana namun kalau secara keseluruhan ya semuanya sama-sama baik ya Hai namun ya kembali lagi masalah selera teman-teman Hai kalau misal modnya itu detail otomatiskan HP teman-teman itu harus ya minimal menengah ke atas lah ya kalau menengah ke bawah kan ya biasanya nge-lag terus for close itu sering terjadi teman-teman kalau ringan kan enaknya bisa digunakan di semua device ya ya walaupun kadang-kadang ada yang nge-crash juga Hai namun kan kalau menengah itu kan enak buat digunakan teman-teman karena mode bullshit sekarang itu ya sudah termasuk detail lah ya dibandingkan dengan ETS2 walaupun ETS2 itu kan grafiknya itu keren ya namun secara bentuk itu lebih detail dibuji tanaman Nah kenapa kok saya sebut demikian nah dibuji ini itu kan setiap mod ya mod free maupun mod sel itu wah detailnya enggak karu-karuan ya mulai dari eksterior interior lalu daleman seperti mesin terus perlampuan ya perlampuan ya karena masih ada keterbatasan ya mungkin terbatas namun kan semacam mesin itu kan biasanya wajib ada gitu ya berbeda dengan di ETS2 gitu ya kalau di ETS2 kan dari segi grafik terus segi kualitas eh modnya misalkan detailannya mungkin lebih tajamnya kalau bullshit kan kadang itu DSS kadang ada yang pecah-pecah kotak-kotak biasanya kan seperti itu teman-teman jadi ya plus minus sih semuanya itu kalau bullshit kan keunggulannya misal mesinnya 3D bisa bergerak terus fitur animasi seperti bukaan pintu itu kan merupakan fitur wajib ya kalau di ETS2 kalau nggak salah masih ini ya sebatas bukaan pintu ya kalau di budget kan lebih beragam gitu ya misal cordennya terus kacanya walaupun di ETS2 juga ada namun yang masih jarang itu ETS2 ada yang mesin 3D seperti ini ya itu kan cakep ya apalagi belum adanya fitur penyok dari ETS2 itu kalau kotor kotor kayaknya ada apa enggak sih teman-teman fitur kotor ya kalau di budget kan udah ada ya namun yang saya suka dari ETS2 itu penggarapan dari SCS software atau pengembangnya itu bener-bener niat ya mulai dari fitur-fiturnya itu sangat diperhatikan ya teman-teman ya nggak bisa dipungkiri sih karena game komputer kan biasanya lebih detail ya dibandingkan dengan game Android yang memiliki keterbatasan gitu ya makanya kalau disandingkan misal 11-12 ya agak susah gitu ya ya misalnya seperti game GTA ya game GTA San Andreas ya di HP sama di komputer tentunya beda penyesuaiannya lebih banyak di handphone gitu ya terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya Fabri Zapian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wujud mania